Halo, saya Muhammad Ysususeno, saya spesialis jantung di Rumah Sakitologer Jawa Semarang. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedur pemasangan stand atau ring jantung yang kita sebut sebagai PCI. PCI itu singkatan dari Perkutaneus Coronary Intervention. Jadi yang pertama kali kita lakukan setelah tadi kita melakukan diagnostik atau memastikan kondisi koronat, maka kita akan mendapatkan gambar bagaimana kondisi koronat dari pasien. Misalnya pada gambar ini, kita bisa lihat di sini, pasien ini seorang ibu usianya 68 tahun. Kita lakukan diagnostik katheterisasi dan di sini kelihatan bahwa ini ada suatu penyempitan. Besar, agak menyempit-menyempit. Di sini ada satu titik yang menyempit. kemudian dia normal lagi, membesar lagi. Titik inilah yang menjadi salah satu sasaran kita. Pada beliau ini, kita ada beberapa titik yang patut kita curigai. Ini yang titik yang pertama, penyempitan di sini. Kemudian titik yang kedua, ada di daerah sini. Besar, ada menyempit. Sini kecil, terus besar lagi. Oke, jadi setelah kita pastikan kondisi beliau, maka pertama kita lakukan memasukkan kawat atau wire ke dalam pembuluh darah. Wire ini fungsinya sebagai track atau jalur, dimana alat-alat kemudian kita masukkan lewat pembuluh darah ini. Nah, setelah sampai ke bawah ini, sampai ke bawah. Kemudian kita masukkan. Nah, pada beliau ini memang sejak awal beliau menginginkan tindakan terbaik. Jadi kita lakukan pemeriksaan dengan AIFUS, Intravaskular Ultrasonography. AIFUS kita masukkan. Kemudian dari AIFUS ini kita bisa menilai, mana yang harus kita pasang. Berapa ukurannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian pembuluh darah ini, ini kawatnya masuk. Kemudian juga kita lakukan AIFUS di sini. Ini adalah AIFUSnya. Masuk. Kita nilai. Nah, kemudian kita setelah kita nilai, ternyata kita butuh balon. Balonnya sudah kita tentukan ukurannya. Kita baloning, ini balonnya kita masukkan. Kemudian balonnya kita kembangkan. Fungsinya untuk melebarkan dinding pembuluh darahnya. Sebelum standnya dimasukkan. Karena kalau belum dibalon, maka stand kadang-kadang tidak bisa masuk. Nah, kemudian setelah itu ini baru standnya masuk. Ini adalah standnya. Setelah standnya masuk, kita kembangkan standnya. Kemudian kita baloning lagi. Kita kembangkan lagi supaya standnya betul-betul nempel di dinding pembuluh darah. Setelah itu, kita AIFUS ulang. Jadi kita memastikan bahwa betul-betul standnya itu well deploy, mengembang dengan beda nempel. Sehingga komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang akan kecil. Nah ini, hasilnya adalah sedemikian. Jadi yang tadi sempit di sini, sudah kita lebarkan dan hasilnya menjadi lebih besar. Nah, di sini oke. Di sini juga oke. Dan hasil ini kita konfirmasi dengan AIFUS. Sehingga kita betul-betul yakin betul bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang tanda kutip mendekati yang terbaik yang bisa kita lakukan di sini. Berdasarkan data, itu pada pasien-pasien yang standnya tidak mengembang dengan bagus, terjadi resiko komplikasi jangka panjang setelah pasca pemasangan ring. Jangka pendek bisa terjadi namanya stand trombosis, yaitu penggumbalan di dalam ring. Kalau jangka panjang bisa terbentuk namanya restenosis. Restenosis artinya menyempit lagi. Sudah besar, kemudian menyempit lagi. Tidak semua pasien dengan penyempitan harus dilakukan pemasangan stand. Terutama kalau penyempitannya di atas 70%. Pada kondisi-kondisi yang terlalu kompleks untuk dilakukan PCI. Misalnya, pada pembulu darah, pembulu darah jantung yang utama ada tiga. Ternyata tiga-tiganya kena. Misalnya, ada pembuntuan, ada penyempitan, ada pembuntuan. Maka, sebagian besar pasien dengan kondisi seperti itu, maka indikasi utamanya sebenarnya bukan pasang stand. Tetapi, bypass. Bypass surgery, operasi bypass. Hanya memang, operasi bypass ini relatif lebih kompleks daripada PCI. Pada pasien-pasien yang kompleks, penyempitan atau penyembatannya banyak, atau pasien dengan diabetes. Maka, beberapa option kadang-kadang kita pilihkan bypass. Karena kita ingin yang terbaik buat pasien. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kecuali pada kondisi tersebut, pasien tidak bersedia. Karena operasi bypass memang satu, pemulihan akan lebih lama. Resiko, sebenarnya dengan dokter-dokter bedah yang sudah sangat oke saat ini, sebenarnya resiko juga kecil. Kalau pemasangan stand, biasanya tetap buluh minimal, butuh observasi. Paling cepat 24 jam. Biasanya, tindakan hari ini, kalau lewat radial, semuanya oke. Besok bagus. Dengan aktivitas mobilisasi tidak ada masalah, bisa pulang dalam waktu 24 jam paskat tindakan. Oke, persiapan untuk angiografi, koroner, dianoxin, maupun PCI. Overall, itu adalah operasi minor ya. Sehingga tetap, walaupun minor tetap harus ada puasa. Satu puasa. Obat-obat tetap diminum. Beberapa pasien takut minum mengencer darah menjelang katedrisasi. Jangan. Harus tetap diminum mengencer darah. Stand itu bagaimanapun bukan sesuatu yang berasal dari alam. Stand itu terdiri dari logam. Tapi logamnya bukan logam besi. Dulu memang stand-list besi. Tapi sekarang ini sudah platinum, sudah obat, chromium, sehingga anti karat sama sekali. Kemudian di dalam stand ini, ada lapisan obat. Yang fungsinya untuk mencegah penyempitan ulang. Nah, ketika kita masukkan tetapi kemudian pasien tidak minum pengencer darah. Maka di dalam stand ini bisa terbentuk gumpalan darah. Dan gumpalan darah ini kalau banyak ya berbahaya. Bisa terjadi serangan jantung. Jadi itulah sebabnya pasca pemasangan stand, Jangan pernah berhenti minum obat tanpa konsultasi dengan dokter. Meskipun rasanya sudah oke. Apalagi dalam periode masa kritis antara 3-6 bulan. Itu sangat kritikal. Pengencer darah saya kira sangat wajib diminum. Setelah 6 bulan, biasanya beberapa pasien bisa kita kurangi. Jadi pengencer darahnya dari 2 menjadi 1 pengencer darah setelah 6 bulan. Dengan pasang stand ini, PCI ini harapannya adalah bisa mengurangi gejala atau keluhan dari pasien. Dan kemudian kualitas hidup pasien menjadi lebih baik dan memperbaiki masa depan dari kehidupan pasien. Saya kira demikian, salam sehat dokter wisuf dari Teluk Gerju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.